Ace-nya lagi kan lebih bakal mengecil, mengerucut lagi, dan halusnya dengan posisi seperti ada isi sejarah belakang, berat banget sih untuk Lancelot. Bukan masalah dari one by one ya, ketika yang Lancelotnya ke belakang, mungkin bisa ngedip dengan pancurnya, tapi nyata-nyata, Dizzy. Udah ketabrak, Lancelot tuh seperseket berdiri aja pergerakannya, udah langsung dihabat-habat. Wah Elise berasa bener, langsung di respect aja ya, terhadap hero tersebut yang bisa dibilang untuk side dari Brainy Spot sangat-sangat luar, walaupun mungkin untuk di awal-awal dari Elise-nya bisa di, abak-abak, bisa di acak-acak ya. Kalau nggak ada Elise, dia akan di Brainy ya, masih ada Farsha. Masih ada Farsha, makanya Farsha bisa diambil sama Burmese Ghost. Karena Burmese Ghost belum bisa support. Betul, tapi ya misalnya, seandainya yang diambil oleh Farsha-nya, ribu, apakah dia bisa pakai hati? Ini ekor like, oh no, nggak usah. Kalau aku, dia bisa banyak hero aja deh. Entah lah, si ribu, ribu ini. Ribu, ribu. Iya, dan Aceh. Apakah dia akan mengamankan midlaner-nya terlebih dahulu, tapi harusnya dia lebih ngering karena support. Awas, Farsha-nya bisa diambil sama Brand. Iya. Kalau nggak dipik, bisa diambil, ayo? Farsha? Akankah diamankan oleh cimpur Base Ghost kali ini? Karena kalau tidak, akan menjadi bahaya dan bakal diambil oleh ribu di arah sideland. Memang ribu tidak terlalu kuat, tapi dia terlalu, apa ya bisa dibilang, mengganggu ketika live game nanti. Jadi, dia desain. Beda kalau dia pakai alis atau dia pakai hero hero lainnya. Biasanya dia kuat, nggak jebol. Tapi dia walaupun jebol, aku lihat game, dia balance. Wow, fail ternyata. Atlusville. Kita sudah pernah melihat kombo dari Atlusville. Dipertontonkan oleh Tottenham ya. Yang dimana mereka bisa membalikkan keadaan ketika berhadapan dengan Brimax. So, this goal itu ada pilihan mereka. Parsha terbuka sekarang untuk... Parsha langsung diambil. Iya, nggak pakai lama Parsha-nya. Kurang satu lagi, satu. Parsha kan? Ada win-win nggak? Nggak ada, ini tank harusnya. Tampus. 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 Joe masih terlepas juga sejauh ini. Joe, Joe Head. Joe ternyata. Ehm. Ehm. Ranger Benar Mas. Ranger Pink lagi istirahat. Ranger Benar Mas. Oke. Dari Aceh. Harusnya yang ngamarin. Gateliner-nya. Ayo, core utama yang akan diambil oleh Burmus. Goal. Bruno ada. Yang lain juga masih. Tembak. Pulung apa? Omawa apa dalam hitungan? 3, 2, 1. Bruno sih, Pulung. Pulung-Bruno akhirnya Omawa. Berat. One-one. One-one. Aku Lancelot. Kenapa pulung-gul buku? Kita ganti ya, biar-biar ada pilihan aja. Tapi itu kalau dari Budu Busnya berat. Ya, botar gitu kan. Roger. Oke, remedial kita semuanya ya. Besok langsung menghadap ke guru aja. Ke ruang BK2-annya. Nyalain merah semuanya, tolong langsung menghadap ya. Besok langsung menghadap ke ruang ibu ya, tolong ya. Karena ini nilai kalian kacau-kacau ini semua. Oke. Om Wawa dengan ada 10 hero ini. Lagi dan lagi. Prediksi Om Wawa akan seperti apa game kali ini? Agak berat ya. Karena aku pengen Broomish bisa dapetin angka. Tapi ngeliat dari draft-nya kayak gini, Ace dimatiin semua hero-heronya. Dan dia pakai Roger kah? Ditata di PP? Ingat. Ada combo Atlas Fail. Atlas Fail. Tapi itu combo yang cuma bisa sekali dua kali sih. Jadi kalau misalnya ya, misalnya lagi punya ultimate-nya, bisa digantung semuanya. Itu pas. Dan itu nggak bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke Om Wawa. Dan aku lebih masih untuk Brand dulu sih. Buat yang game kedua ngeliat dari draft-nya. Talent Prediction Brand 40? Brand 10. Oke, aku Brand. Kita bertiga Brand. Dan kali ini, Pak Prunusar, kita Talent Prediction-nya. Dari para kesternya juga analis, adalah Brand eSports menaikan. Satu. Wih, sesudah. Brand eSports. Tapi ingat. Biasanya yang dipilih sama caster dan mayoritas dipilih sama caster dan juga analis. Biasanya kalah. Biasanya. Tapi. Ini benar, ini benar. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam ini. Game ini dia di game yang selanjutnya. Yang dimana penentuan juga langsung ke depannya. Mental sangatlah penting di game kali ini. Kalau Bournemouth goals tumbang lagi di game yang kedua. Mungkinan besar Brand bakal menyetir M2 game. Mereka langsung berfokus saja ke arah purple buff dari Brand eSports. Ada Ruby Didi yang udah langsung melakukan pergerakan ke bagian atas. Parshia akan menjadi korban dari Benedetta. Atau kah Benedetta yang akan menjadi korban dari Parshia. Tapi bagian tengah pertempuran sepertinya akan menjadi sesaat lagi. Langsung diretri aja. Gak mau kehilangan satu tempat untuk mendapatkan Lita Wanderer tersebut. Oke. Tapi kali ini ternyata lagi dan lagi Yuzhong yang bertemu dengan seorang Baksia. Baksianya ternyata bakal sedikit kesulitan melawan seorang DEE. Dari Bantemuli yang udah ada rotasi ternyata dan memilih untuk balik lagi. Ya jadi omong. Tuh jadi Bandalem tuh kalau kata si Bulum. Iya itu. Berubah jadi Bandalem muter-muter. Dia kalau berlima nih satu tim bareng Johnson udah buka bengkel mereka. Johnson mobil. Tadi kan Jojo udah didengarkan dong seharusnya. Ini band serumnya Johnson. Jadi sebelum karo Johnson ya. Bannya dulu yang main ya. Iya. Tapi Aceh dibuka dengan Yuzhong yang Mounted Shocker dibuka kali ini. Udah ada pahala Bapak Kauja Nabi. Ternyata Lesti memilih untuk balik lagi terlebih dahulu. Iya di bagian tengah masih disabet-sabet aja Wave Minion yang datang ditembakin punggung dari Gansi. Hmm itu dia panah berapi kau makan ya. Tapi pertempuran masih terjadi antara Lasty dan juga Benedetta. Lasty-nya pun harus mundur. Oke bukan hanya itu aja. Kali ini bakal menjaga pergerakan dari seorang Flaptisi. Karena Flaptisi kali ini sedikit kesulitan dan Rumi Dede. Dengan Benedetta nya akankah dia mampu membawa game ini di game yang kedua Aceh. Berhasil menambahkan satu little gold buff lagi. Di arah bottom lane. Oke ini untuk di bottom lane nya udah mulai banyak ya. Ke arah alternate nya hanya saja. Sekarang kita lihat maybe nya terkena efek tadi dari Abyssal Trap. Sementara itu ada satu turtle yang siap dilumat oleh Kalenzi. Dan juga peperangan akan terjadi sesaat lagi. Oh nggak ternyata. Oh Olinya udah bocor tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang maybe. Maybe Lian. Sudah sekarang tol maut hampir saja terjadi first bolt. Tapi di menit yang kedua. Ini permainan dari tim Blaine dan juga Burmesko. Makin lama first bolt nya. First bolt nya dia selama lho ampun. Dia gak terlalu melulu di menit yang pertama. Tapi hampir saja kena lele. Masih bisa dihindari. Sedangkan Kit bakal coba untuk menggaguh pergerakan di arah bottom lane atas seorang Flaptisi. Bersama dengan seorang piw 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 piw. Tempat terjadi dan itu untuk brand esports. Mereka sadar dari seorang maybe berhasil mendapatkan satu poin. Karena dia ada Ableton support nya. Bukan Ableton tank. Sedangkan dari Atlas kalo gak pake Ableton support. Itu lelet nya. Tengah mampus. Tengah colnya lengket. Sumpah lama banget. Tapi ya minus nya kalau dengan mobilitas yang cukup cepat. Minus nya adalah dengan lembeknya Atlas ini lho. Di arah lat nya mungkin bisa lebih tebal. Tapi ada fuel. Di sana. Ruby Deddy kiri kanan. Depan belakangan. Lihat bakal coba dibacok sekali lagi dan gak berhasil. Ada Mibi dan kena Karasorakit. Bakal coba di follow up. Tidak ada yang berani muscle dari para pemain dari tim Brand Esports. Jangan lose nih. Bakal coba dua. Dragon. Garsorakit. Mounted Joker. Bala pangkau. Nggak bisa lalik luarkan. Listy. Gak berhasil ngapa-ngapain. Ruby Deddy bakal coba dipisahkan. War di arah belakang. Berhasil dapet. Satu kali tambahan lagi. Dan ternyata maybe gak boleh pulang mohnya dikoyang. Double kill. Looking for triple kill. Tapi Hartaman badan tumpu sepertinya. Gak bisa memenangkan team fight ini. Hanya menyetor nyawa kali ini. Setor turunnya. Looking for wife. Dan tidak berhasil. Masih ada fuel. Hampir saja. Hampir saja. Tidak cukup. Sekali 20. Yoi tapi ini dia satu yang terakhir. Done. Hilang sudah permainan dari Burmese Call. Dibabat habis oleh Brandon. Tadi di saat fight yang terjadi. Ada satu abisal Raw. Yang cukup lama memberikan stun terhadap Rogernya. Hingga membuat Roger hanya termenum terpaku. Tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hampir saja. Almost wipe out. Tapi nguntusnya udah balik lagi. Dari para pemain dari tim Burmese. Go. Sedangkan ke FTC. Dia ratu offline. Dia juga bener-bener perasa perkasa. Kenapa? Dia digeng. Dia gak masalah. Meminta putar rotasi juga. Oke. Bahkan dari tim Burmese. Dia dikejar sama FTC di sini. Waduh. Eh ditabrak. Ada orang di dalam. Waduh. Sekarang kita lihat. Langsung ada Fatali. Masih berdapatkan seorang Kaltesi. Tapi Kaltesi berhasil men-survive. Bahkan didapetin poin kill tambahan. Di sisi lain double kill. Looking for triple kill. Dan berhasil diamankan oleh seorang Baxia. Ini bencana untuk Burmese Goldstein. Menit yang kelima. Oh guys untungnya masih bisa ngedash. Itu dia. Udah mengeluarkan elektonya. Untung masih bisa selamat. Kita lihat tadi. Kesambet dia di area sungai. Kesambet ketempelan. Ketempelan lele. Lelele. Gila Pak Bulung kali ini Kaltesi. Kaltesi. Bener-bener. Kasah banget. Bahkan. Dia udah gak baca-baca lagi permainan dari game satu. Dia udah. Bener-bener ganas. Dan lihat replaynya nih. Ya. Tas. The Wave Dragon. Patah linknya bagus. Tapi bahkan. Karena kitnya udah sekarat. Kaltesi ini dapetin poin kill. Ketempelan dapetin poin kill. Darahnya banget lagi. Dan bahkan AC-nya yang harus rugi gak bisa berusaha lagi. Bener-bener. Killing springnya bener-bener membantu. Di saat tadi dia berhasil mendapatkan beberapa poin kill. Dan sekarang kita lihat terkenal lagi efek dari yang bisa lorau. Dikeroyok habis-habisan. Bonyok sudah. Patah tulang. Bibir pecah-pecah. Iga retak. Tapi sekarang. Bertempuran masih lanjut. Dan ternyata Federal Strike-nya sakit banget. Ya ampun. Ada bom yang jatuh dari lagu. Dan KO. Untuk Atlas-nya. Mountain Joker. Pahala Bapak. Kau jarang api. Nasi ada flickernya sorakit. Gak berhasil kumbangin karti sih. Sudah offset sekali. Dia udah kartu kuning. Kalo kata Bapak Wasita terhormat. Malah di arah bottom lane. D-nya. Masih coba selamat. Belum ultimate. Belum menjadi naga. Dan masih bisa mulut. Tapi di sana. Ada Lesti. Mau kemana kamu yang pulang. Mau nyadi koyang. Ternyata langsung. Coba di kartu solitar. Ternyata. Langsung hilang. Di hadap bottom lane. Naga yang sempurna rupa. Menjadi cicak-cicak di dinding. Apakah. Brand Squad ini. Karena ada stiker lemon. Di sana. Waduh. 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 Ini bener-bener on point banget. Lasty dari tadi. Nyolongnya. Nyuliknya. Punggung orang. Udah retak-retak banget. Gegara cow. Untuk di game yang kedua. Kali ini belum lagi. Abisa row. Yang kayaknya ngejar suhu panas tubuh. Suhu panas tubuh. Eh dari tadi kena-kena mulu masalahnya loh. Kamu gak tau. Comic Missile ya. Abisa row nya. Itu hidup. Ada nyawanya ya. Ada nyawanya. Ada maps ya. Iya. Lele nya tuh hidup. Kalo kamu tau. Makanya kena mulu. Kau kan tanpa alasan. Kalo suhu tubuh kan yang hidup. Dikejar. Kalo enggak. Dia nyari. Lele nya nyari bro. Lele. Lele nya mandiri banget. Iya. Tapi lihat. Lasti. Kali ini udah memberikan informasi harusnya. Para pemain dari tim Boon Wiers. Menuju ke arah top lane. Harusnya udah mulai mundur. Karena dari seorang Captain Z. Keputu-keputu dapetin Tartal. Ace. Dari kawan-kawan juga bakal coba fokus ke arah Tartal. Dan bakal jadi tifatnya cukup besar. DEE kali ini sedikit terlambat. Udah ada cinta-cinta di dinding. Bakal coba lihat ada hantaman beneran tumbuh ke arah seorang Captain Z. Tapi ternyata sakit sekali. Demensia. Dan bakal dihindari dragotelnya. Kali ini gak bisa membuat seorang Captain Z tumbang. GAT SLIDE. Di arah belakang sana Mataling. Hanya buang sia-sia saja. Dan bakal S-nya. S-nya ditabrak. Terkena pendalam. Nah dua. Ponyok kali ini. Dua. PAPULUK. Tabrakan di arah belakang. Atas Burmese Gold. Yang kehilangan Aceh. Empat kali tumbang. Ini meniteng kegelapan. Ini gak baik. Dan ini bakal menjadi bencana. Untuk si Burmese Gold. Iyo. Tiga orang udah menghilang. Terbuka bebas. Tapi feather ice rack-nya. Ya. Abun. Apa itu barusan? Itu bisa dibilang. Itu kombo. Ujan api Pak Lapapa. Kau ujan api bersama dengan feather ice rack-nya. Kalau misalnya feather ice rack-nya. Depan dikit aja. Iya. Wah. Ini ya. Ini ya. Ketika ada abusal arrow yang kena ke satu. Satu support gak? Kami sempatnya kena fail. Itu di-combo dengan mountain shocker. Bisa hilang. Bener banget. Bisa hilang. Karena agak trepe juga. Belum lagi gak trigger. Siapa tahu. Bill itu pakai item Holy Crystal. Burn-nya muncul. Wah. Lihat platisinya. Cuma muter-muter ke linding aja di garis depan. Karena dia tahu. Para pemain dari timbur mesh goals. Gak ada yang berani masuk. Jangankan masuk. Untuk one by one situation aja itu udah berat. Udah sulit banget Pak. Culit banget ini. Nah sementara untuk lasty-nya memiliki space. Dan sepertinya dia akan langsung mengajar. Eh. Memaksakan diri tadi. Kita lihat aja. Ada. Huh? What? Masih ada damage terakhir dari Selena yang mengakibatkan. Walaupun dia mengorbankan diri ke arah inner target. Karena kayaknya dia kena lele. Iya. Dia kena lele. Dan dia bakal ngerelain dirinya karena turin. Itu namanya udah pasrah terhadap ilahi Pak. Iya. Udah pasrahkan diri. Pasrahkan diri saja udah. Tapi kali ini lele-nya hampir saja kena hampir saja. Tapi untung sekali gak nyampe jarak dari seorang lele, seorang view. 5 detik menuju ke arah Bapak Lord Center Hormat. Dari DEE. Menuju ke arah belakang. Oh my God. Wah. Dua. Wah. Apa itu? Itu bener-bener gini. Dua. Wah. Wah. Walaupun udah ada wobo-wobo dari seorang palingnya. Iya. Abisal row-nya juga tadi sepertinya udah kehabisan nafas lele-nya ya. Karena berada di luar air. Kayaknya insangnya juga sudah membeku. Tapi itu kali ini Lord-nya akan hadir. Akan kehadangan Lord yang pertama ini bisa membombardir area pertahanan dari bumi. Kayaknya bisa ya dari fanpage yang tadi. Minionnya itu bergerak barengan. Dan bahkan udah ada rotasi harusnya dari Baxia tuh. Baxia-nya udah mulai maju. Udah mulai digeser dari Lord-nya. Dan berhasil menampakkan satu. Lele di arah belakang sana. View ngapain terlalu terburu-buru. Fantasi di depan sana. Langsung ada lastih. Tapi ke arah belakang. Mibinya harus mundur. Para pemain dari Cimpren hanya bebas banget. Gak ada pengawalan. Botasnya akan dikeluarkan untuk membuka vision dan menakut-nakuti para pemain. Langsung ada Fatalink. Way of Stryker karena suara Aceh. Hanya ditumpahkan ke atasnya lagi dan lagi. Mibinya Fatalink. Hanya berhasil menampakkan satu. Dan bahkan hanya angin yang diangkat. Dan bandalem bersama dengan roda geriginya Papolo. Itu dia feather aistrack-nya. Maniban langsung ke arah kepala dari Vell. Dipastikan langsung migren sakit kepala. Tapi sekarang satu Inverter Taret di bagian atas. Akan jadi korban lagi. Kita lihat aja. Ada naga yang langsung terbang. Turun ke bagian depan. Memberikan hit-nya terhadap Kalsi. Kalsinya masih OP banget. Ya ampun. Gak ada yang bisa mendekatin ke arah pemain. Ini dari Brandy Sports. Tersisa dua play dari timbur base goal. Dan ini bencana. Pinion di arah meet udah mulai masuk. Dan bahkan di arah bottom lane. Super Minium maybe. Takoyaki terkena dengan Lele. Penasih karena belakang kalian defensa terlalu sakit. Dan langsung saja ada Flameshoot. Walaupun belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi membuat Burman School terdiam diri. Gak bisa bergerak. Lastingnya terlalu jauh. Kayaknya ini gak bakal dipick off. Karena 10 detik lagi dari pemain timbur base goal sudah hidup. Oh no. Mereka masih mau lebih. Mereka masih mau lebih. Mereka gak mau menghilangkan momen ini. Mereka cuma dipaksa kanan belakang. Dipaksa. Dipaksa. Satu poin tambahan. Katisi hampir terpikas. Masih coba dihindari. Masih ada Ruby Deddy. Kansi. Kansi. Kansi jauh. Kansi jauh. Shutdown. Jalengan sudah pecah. Ruby Deddy mau kemana gak boleh pulang. Menjadi Ruby Kakak. Oke. Ruby nya juga. Tapi sekarang kita lihat. Riboy yang tadi berhasil untuk mendapatkan. Di babat lagi. Double kill berhasil didapatkan oleh Parsha. Ada D. Berubah menjadi Black Dragon Bomb. Dia memutar arah. Mengejar ke arah Lele. Ini dia. Ada naga lawan Lele. Tapi ternyata Lele masih bisa pilih. Dan S-Track nya terlalu sakit. The Way of Dragon belum ada. Lesti menghindari. Dan ternyata wipe out. Disisit. Brady Sport lang malangkas. Menghubungkan game yang kedua. Terlalu berat. Okay. Flip shot. Di tengah masuk. Oh my god. Ini bencana. Burmesco. Kehilangan dua gamenya. Dengan easy di game kedua kali ini. Wah. Enggak dikasih nafas. Game kedua itu kayak separuh lapangan gak sih tadi. Lung. Separuh lapangan tadi. Separuh lapangan ini. Separuh lapangan. One sided gak sih? Iya. Separa ini. Separa ini. Separa ini. Cuma dikasih satu sebenarnya tadi. Untuk poin killnya. Nanti ketika dari BG Sport. Mereka ternyata buat. Pocet base yang emang mereka gak maksa ya tadi. Mereka maksa banget. Dan kalian bisa lihat. Se agresif-agresifnya si Karpisi. Dia juga paham. Kapan momen untuk kabur. Benar. Dia tadi kabur sampai lumayan jauh ke belakang. Tapi masih bisa dikejar sama Benedetta. Cuman yang ngejar Benedetta. Itu masalahnya ya. Salah satu. Salah satu pelari tercepat di lane of down gitu. Benedetta. Benedetta aja tadi tuh. Aku yang pakai execute. Saking gak nyampe. Iya pak. Harus execute. Sat, sat, sat.